Khus, sebuah cahaya hitam melesat melalui dinding yang tinggi, lalu mendarat di atas tanah, bayangan yang panjang terbentuk di bawah sorotan cahaya bulan. Tangan Wilbert Ye menekan tanah, tatapan yang tajam seperti elang mengamati kondisi sekitar, terdapat sebuah tungku setinggi 8 meter menarik perhatian Wilbert Ye. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar sana, Wilbert Ye baru perlahan-lahan mendekati tungku besar tersebut, sebuah aroma obat yang tajam berputar di sekitar tungku besar, dan aroma itu tidak menghilang. Baunya amis sekali, Wilbert Ye mengerahkan kekuatan spiritualnya, lalu memegang salah satu tanduk di sudut tungku untuk naik ke atas, di tengah tungku terdapat cairan hitam lengket yang menjijikkan. Apa jangan-jangan ini adalah tungku yang digunakan raja obat untuk meramu obat, jika tungku ini dapat meramu obat, ini sama saja telah mempermalukan dunia alkimia. Salah. Wilbert Ye berpikir, jika dengan tungku yang begitu besar, dan raja obat berani meletakkannya di sini, jika disadari oleh orang lain, citranya pasti akan hancur Wilbert Ye mengendus hidungnya, lalu terdapat aroma obat yang merambat dari dalam ruangan. Aroma obat ini adalah bubuk perangsang. Wilbert Ye mengumpat, bubuk perangsang ini tidak ada bedanya dengan racun, termasuk pil obat yang sangat rendah, digunakan untuk merangsang, selain itu efek sampingnya sangat kuat. Obat sejenis ini sejak awal sudah dilarang di dunia alkimia, bahkan resep obatnya saja dimusnahkan, bahan-bahan yang dapat meramu bubuk perangsang di bumi juga telah dihancurkan oleh seorang Supreme Alkimia, sehingga dari mana lagi bahan bubuk perangsang ini. Dengan mengikuti sumber aroma berasal, Wilbert Ye tiba di depan sebuah jendela, lampu redup berwarna kuning menyinari seluruh ruangan, Wilbert Ye menggunakan jari melubangi selembar kertas yang agak tebal, lalu terlihat terdapat orang di dalam sana yang sedang tidak berhenti mengibaskan api untuk memaksa sesuatu. Itu pemuda yang menjual obat pagi tadi. Wilbert Ye mengingatnya dengan jelas, sehingga saat ini dia masih mengingatnya. Sudah akan selesai, ha, 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 bahan obat perangsang ini sulit didapatkan, bahan-bahan yang sudah lama aku simpan ini, akhirnya bisa aku serahkan kepada Raja Obat, aku rasa Raja Obat pasti akan tersanjung. Hehehe, dia bergumam seorang diri, lalu tatapannya terlihat bangga, tubuh dari wanita pagi tadi sangat tidak buruk, jika dapat menyentuhnya, maka aku sudah dapat mati tanpa kekecewaan, temperamennya juga sangat kuat, aku ingin melihat, setelah memakan bubuk perangsang, apakah dia akan begitu kuat seperti pagi tadi. Pemuda itu berkata, lalu kecepatan mengibaskan kipas semakin cepat. Ush, sesosok bayangan masuk ke dalam jendela, kemudian langsung mencekik leher pemuda itu dari belakang, pemuda itu tidak berhenti memberontak, berusaha melepaskan dirinya, namun bagaimana mungkin Wilbert Ye membiarkannya begitu saja. Setelah mencekik leher pemuda itu, Wilbert Ye mengancamnya, katakan, di mana wanita bercadar yang sembunyikan, jika tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu sekarang. Wilbert Ye sengaja mengurangi tenaganya, sehingga pemuda itu bisa berbicara, di waktu yang sama dia mengerahkan kekuatan spiritual di punggung pemuda tersebut, hal ini membuat pemuda itu tahu, jika dirinya berani melawan, maka kematian sudah dapat dipastikan pada dirinya. Aku akan mengatakannya, akan aku katakan, pemuda itu sedikit terengah-engah, kemudian menunjuk ke arah timur, dan berkata, di arah timur, di kamar arah timur. Setelah mendapatkan informasi yang berguna, Wilbert Ye tidak banyak biarah. Dia langsung memukul pemuda itu hingga pingsan, ketika bersiap untuk pergi, dia menoleh ke arah tungku api yang menyala, kemudian dia melesatkan kekuatan spiritual untuk memadamkan api tersebut, kemudian dia melemparkan api ke dalam tungku. Benda yang dapat mencelakai orang seperti ini, lebih baik tidak ada saja. Wilbert Ye melepaskan pakaian pemuda tersebut, lalu menggunakan pakaiannya, lalu dia mencari cadar berwarna hitam untuk menutupi wajahnya, setelah memastikan dirinya tidak akan dikenali orang lain, dia baru pergi ke ruangan di timur. Setelah pintu ruangan terbuka, Wilbert Ye langsung melihat seorang wanita yang diikat di sebuah besi, sesuai yang dikatakan kusir hari itu, wanita ini bermarga luo, hanya saja dia tidak tahu namanya. Bajingan, jika ingin bunuh maka bunuh saja aku, untuk apa kamu menyiksaku? Setelah Wilbert Ye mendekat, dia baru sadar cadar wanita itu telah disobek, saat ini di depannya, terdapat seorang wanita berusia sekitar 25 tahun dengan wajah yang dingin, energi auranya yang dingin, membuat Wilbert Ye tahu bahwa dia seorang ahli pedang yang tidak mudah menyerah. Huh, sudah ditangkap namun masih berani banyak bicara, bubuk perangsang yang aku ramu sudah selesai, sekarang aku ingin mencobanya pada dirimu. Wilbert Ye tertawa di dalam hati, namun tatapannya yang dingin tidak berubah. Bajingan, aku akan menggigit lidah aku sendiri hingga mati, aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Di bawah tatapan Wilbert Ye yang terkejut, wanita itu ternyata tanpa ragu memilih menggigit lidah untuk bunuh diri, sebenarnya Wilbert Ye mengira dia hanya bercanda, namun ketika dia benar-benar melakukannya, Wilbert Ye baru merasa panik. Kenapa begitu emosional? Wilbert Ye segera maju ke depannya dengan panik, aroma yang harum masuk ke hidungnya, Wilbert Ye terdiam beberapa saat, kemudian lima jarinya menekan wajah wanita yang terlihat dingin tersebut. Jangan marah, ini aku. Wilbert Ye melepaskan cadarnya, menunjukkan wa aslinya, seketika wanita itu terdiam. Aku datang menyelamatkanmu, tadi aku hanya bercanda, jangan anggap serius, nama kamu siapa, luo apa. Wilbert Ye hanya dapat menukar topik pembicaraan, ketika menanyakan namanya, wajah wanita itu menjadi merah, lalu berkata, hazel luo. Wilbert Ye terkejut, kemudian setelah kembali sadar, dia memujinya, nama yang bagus, namanya seperti orangnya, namun sekarang sudah tidak ada waktu untuk mengagumi namamu, lebih baik kita segera pergi. Setelah berkata, Wilbert Ye mengerahkan kekuatan spiritual untuk menghancurkan rantai, lalu menarik hazel luo keluar dari ruangan tersebut, ketika bersiap untuk keluar, dia menyadari hazel song terdiam di tempat. Kenapa, cepat pergi, akan bahaya jika ketahuan, raja obat memiliki kekuasaan terbesar di tempat ini, kita tidak dapat melawannya. Hazel luo dengan kesal berkata, jika bukan karena aku terjebak olehnya, sehingga tubuhku tidak bertenaga, sejak awal aku sudah akan membunuhnya. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan diri, boleh saja jika ingin membunuhnya, namun bukan sekarang. Wilbert Ye sedang bersiap untuk pergi, namun terdapat suara yang menarik perhatian. Apakah kamu mendengar suara? Wilbert Ye bertanya pada hazel luo. Wajah hazel luo menjadi merah, lalu dengan malu dan kesal berkata, seharusnya raja obat itu menggunakan bubuk perangsang, melakukan hal senonoh kepada beberapa wanita, dia benar-benar harus dibunuh. Tidak heran, mengapa tidak ada wanita di tengah hutan ini, ternyata semuanya diculik oleh raja obat ini. Wilbert Ye memberikan hazel luo satu pil obat, dan berkata, kamu telan obat ini. Seharusnya kekuatanmu bisa pulih sebagian, lalu keluarlah dari dinding, setelah itu terserah kamu mau kemana. Bagaimana dengan kamu? Setelah dengan ragu menerima obat tersebut, hazel song bertanya kepadanya dengan penasaran. Aku, Wilbert Ye tertawa, aku ini punya kebiasaan buruk, aku suka ikut campur masalah orang lain, aku merasa kesal pada raja obat, jadi aku ingin pergi menemuinya. Wilbert Ye ingin tahu, apakah raja obat ini sehebat seperti yang dibicarakan, karena ternyata dia dapat menakuti ratusan petarung, sehingga seharusnya dia bukan orang biasa. Aku juga pergi, orang bajingan ini, telah berencana mencelakaiku, aku tidak akan memaafkannya. Kalau begitu kita bicarakan baik-baik dahulu, aku tidak bisa menolongmu jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Wilbert Ye juga tidak melarangnya, dan hanya mengingatkannya saja. Setelah mendengarkannya, hazel luo mengeluarkan pedangnya, cahaya pedang yang tajam muncul di udara, lalu membelah cahaya putih. Tidak perlu perlindunganmu, aku bisa melindungi diriku sendiri. Wilbert Ye menggelengkan kepalanya, satu pil obat hanya akan memilihkan 30% kekuatan, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan bisa melindungi dirimu sendiri. Wilbert Ye dan hazel luo mendekati aula utama, lalu suara erangan terdengar semakin jelas, tubuh Wilbert Ye merinding, lalu ketika dia menoleh ke arah hazel luo, wajahnya juga terlihat merah. Wilbert Ye menggunakan cara yang sama, dia melubangi lapisan kertas dahulu, lalu dia dapat melihat beberapa orang di dalam, salah satunya terdapat seorang pemuda sekitar 30 tahun. Dia duduk di kursi atas, terlihat jelas dia adalah raja obat. Ternyata memang seorang penipu. Wilbert Ye menarik nafas, lalu tatapannya menjadi serius, apa itu raja obat? Baru berusia 30 tahun ingin menjadi ahli alkimia kelas 4, bahkan jika dia mulai meramu di dalam kandungan juga tidak mungkin bisa dia capai. Terlebih lagi setiap hari dia melakukan hal senonoh seperti ini, energi positifnya sudah habis, bagaimana mungkin dia bisa meramu obat? Wilbert Ye mengumpat, orang ini memiliki kehidupan yang bahagia setiap harinya di dalam sini, sedangkan para petarung di luar sana harus berkelana di pegunungan. Jarak seperti ini, mungkin kata mengerikan juga tidak cukup untuk mendeskripsikannya. Duang, Hazel Luo langsung menendang pintu, kemudian menebaskan pedang ke arah raja obat. Lingard Sui, matilah. Ada lima wanita yang melarikan diri dari sana. Ketika melihat pedang Hazel Luo mendekat, mereka semua berlutut dengan tubuh yang bergetar. Kenapa selalu begitu emosional? Wilbert Ye tercengang di tempat, melihat Hazel Luo yang sudah menerjang ke depan. Dia hanya dapat menghela nafas, dan merasa tidak berdaya. Hawa dingin di tatapan Lingard Sui menyebar. Dia melipat lengan pakaiannya dan melempar wanita di sisi kirinya. Wanita yang di tempat tersebut menjerit dan terbang ke arah Hazel Luo. Sial! Hazel Song secara paksa merubah jalur tebasannya, sehingga kekuatan spiritual berbalik ke arahnya, dan menyerah organ tubuhnya. Lingard Sui mengangkat alisnya, kemudian dia segera mengayunkan tangannya dan melesatkan sebuah kekuatan spiritual berwarna putih, dan ketika spiritual itu akan segera mendarat di tubuh Hazel Luo, tiba-tiba kekuatan spiritual itu berhenti dan hancur di tengah udara. Lalu Wilbert Ye datang dari belakang, wajahnya tertutup cadar hitam, sehingga Lingard Sui tidak dapat melihat paras aslinya. Namun di saat ini, Wilbert Ye merasakan ada yang aneh dari Lingard Sui ini, jika dia benar-benar melakukan hal jahat ini setiap hari di sini, maka seharusnya kekuatan dan kecepatannya tidak seperti tadi, namun ternyata semuanya tidak sesuai yang dia bayangkan. Wilbert Ye menatap wanita yang telanjang, dengan tubuh yang kurus dan bergetar, kemudian dia terpikirkan sesuatu, ternyata Lingard Sui ini menggunakan teknik kultivasi pengisap energi Yin. Ternyata sudah mencapai tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ketiga. Wilbert Ye terkejut, Lingard Sui ini terlihat lemah, namun kultivasinya telah mencapai tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ketiga. Meskipun aku tidak tahu asal-usul kamu, namun dengan mengandalkan kultivasi tingkat pembekuan darah ke-6 untuk membuat keributan di sini, sepertinya pikiranmu itu terlalu sederhana. Cari Lingard Sui yang panjang mengail, kemudian sebuah pedang pendek dengan kekuatan spiritual, tiba-tiba muncul di depan Wilbert Ye. Kondensasi. Wilbert Ye berteriak, dia segera menghindar, kemudian pedang pendek kekuatan spiritual itu melintas melalui bahunya, lalu menusuk ketungku besar yang ada di luar dan menghilang. Tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ketiga sudah bisa melakukan kondensasi, ternyata kamu ini lumayan hebat. Wilbert Ye tahu, biasanya seorang petarung baru bisa melakukan kondensasi kekuatan spiritual ketika mencapai tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ke-6, namun Lingard Sui ini ternyata sudah bisa melakukannya di tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ketiga, dapat dilihat dia ini tidak biasa. Ternyata kamu ini cukup pintar, pengetahuan yang kamu ketahui cukup banyak, namun kamu juga harus tahu satu hal, semakin banyak kamu mengetahui sesuatu, maka kamu akan semakin cepat mati, jadi selanjutnya, matilah dengan tenang. Lingard Sui mendorong wanita di sisi kanannya, tubuhnya tersentak, lalu mendarat di depan mereka berdua. Wush! Tubuh Lingard Sui langsung menghilang, kemudian sebuah bayangan yang samar dengan cepat muncul di sisi Hazel Luo, lalu tangannya melesat keluar dengan pelan, dan mendarat di lengan Hazel Luo, seketika Hazel Luo terhempas terbang. Wilbert Ye berusaha untuk menangkap Hazel Luo, dia menangkap ujung pakaiannya dan membantunya berdiri kembali dengan seimbang. Lingard Sui ini kemampuannya tidak biasa, kita bukan lawannya, kita pergi dahulu baru bicarakan lagi. Wilbert Ye kondisi di sekitar, kecepatan Lingard Sui terlalu cepat, bahkan dia hanya dengan susah payah menangkap bayangan Lingard Sui, jadi akan sulit jika ingin melesatkan serangan. Wush! Wilbert Ye membalas satu tinjuan, ketika tinjuannya berhantaman dengan tinju dari Lingard Lin, sebuah energi yang kuat membuat Wilbert Ye mundur beberapa langkah ke belakang. Jika menguasai bab sekuat baja dari Kitab Seribu Cahaya dengan sempurna, dia juga hanya dapat bertarung dengan petarung tingkat pengecoran nadi ke sembilan, jika sudah berada di atas alam pengecoran nadi, maka teknik ini sudah tidak cukup, sepertinya masih terlalu lemah. Wilbert Ye sedikit kesal, seharusnya dia mencari beberapa teknik lagi, dan tidak berhenti memperkuat fisiknya. Lingard Sui juga terkejut, Wilbert Ye hanya berada di tingkat pembekuan darah ke-6, jadi ketika tinjunya saling menghantam, seharusnya dia langsung mati, namun sekarang dia hanya terdorong mundur beberapa langkah, terlihat jelas dia juga tidak biasa. Ternyata aku telah meremehkanmu. Suara Lingard Sui bergema di aula utama, dan niat membunuh menyebar. Selanjutnya aku akan menggunakan absolute spirit palem untuk menguburmu. Suara Lingard Sui yang dingin bergema, selanjutnya Wilbert Ye menjadi tegang, dia merasakan adanya tekanan yang besar sedang menerjang ke arahnya. Di tangan Lingard Sui terdapat cahaya biru, sebuah energi yang sangat kuat tersebar, ekspresi Hazel Luo seketika berubah. Lalu dengan terkejut berkata, ini teknik tingkat misterius kelas atas. Ketika Wilbert Ye melihat wajah Hazel Luo yang terlihat terkejut, dia menjadi bingung, dia adalah seorang petarung tingkat Yuan ketika berada di kondisi terbaiknya, namun kenapa ketika melihat sebuah teknik tingkat misterius kelas atas dia begitu terkejut. Anak muda, ternyata masih berani tidak fokus, lihat aku akan melenyapkanmu dengan satu tinjuan. Lingard Sui telah mengincar dada Wilbert Ye, dia percaya dengan kekuatan satu tinjuan ini, seluruh tulang di tubuh Wilbert Ye akan menjadi bubuk. Wilbert Ye menarik nafas panjang, kemudian dengan cepat memberikan respon, dia menarik kakinya, lalu mundur ke belakang. Langkah ini sangat ringan, seakan-akan petir yang menyambar, membuat Lingard Sui sendiri terkejut. Tinju pembunuh tujuh langkah, langkah berjalan di atas awan, tinju awan. Di saat Absolute Spirit Palem segera mendarat, Wilbert Ye mengangkat kakinya, lalu menghilang dari tempat awalnya. Kekuatan Absolute Spirit Palem memang tidak buruk, namun masih tidak dapat dibandingkan dengan tinju pembunuh tujuh langkah duang. Setelah berkata, tinjuan Wilbert Ye mendarat di punggung Lingard Sui, lalu tanpa melihat Lingard Sui langi, dia menarik Hazel Luo, dan pergi melarikan diri. Ketika Lingard Sui terhantam tinju awan, dia sama sekali tidak terluka, hanya saja dia telah menyedihkan. Ketika dia menoleh, dia menyadari Wilbert Ye telah membawa Hazel Luo pergi melarikan diri. Cepat juga larinya, di waktu yang akan datang aku akan menangkapmu, dan memastikan kamu mati. Lingard Sui merapikan kerahnya, lalu memikir pikiran baru setelah melihat dua orang tersebut melarikan diri, lalu dia hanya mengangkat wanita di atas lantai, lalu menutup pintu kembali. Wilbert Ye membawa Hazel Luo keluar dari dinding, lalu dengan diam-diam datang ke sebongkah batu. Setelah melepaskan cadarnya, dia menghela nafas, lalu berkata, sekarang sudah terlihat jelas Lingard Sui bukanlah orang baik, namun kita tidak bisa menyerangnya. Hal ini membuat kita tidak dapat memikirkannya, tidak pikiran atau kemampuan, semuanya sangat menakjubkan. Awalnya Wilbert Ye mengira Lingard Sui hanya seorang penipu, namun tidak disangka penipu ini memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi darinya, sekarang jika dirinya bertarung dengannya, dia hanya akan kalah, jadi untuk menang darinya, sepertinya tidak mungkin. Aku sangat bingung kenapa kamu seorang petarung tingkat pembekuan darah ke-6 dapat melawan Lingard Sui, bahkan membuatnya sedikit kesulitan. Hazel Luo bertanya dengan ekspresi yang terkejut, seorang diri masuk ke Gunung Tianyu, tengah malam masuk ke Aula Jiren, petarung tingkat pembekuan darah ke-6 siapa yang bisa melakukan ini. Jika Hazel Luo tahu bahwa Wilbert Ye telah membunuh Sikszentu yang merupakan petarung tingkat pengecoran nadi, tidak tahu dia akan seberapa terkejutnya. Jika ingin mengalahkan Lingard Ye, kita hanya dapat pergi mengambil harta di Gunung Tianyu, lalu mengalami baptis keberuntungan, Hazel Luo menatapi puncak Gunung Tianyu, lalu berkata dengan serius. Terima kasih.